selamat menikmati saya main Alexandra gitaris fingerstyle yang lagi paling top kali ini jadi saya harus banyak belajar nih seperti biasa ketemu gitaris sambil bikin video sambil belajar juga udah berapa tahun main gitar nih? aku sebenernya mulai belajar gitar dari umur 7 tahun waktu itu tapi itu baru iseng gitar dulu atau piano dulu? piano dulu sebenernya piano umur berapa? 4 tahun terus baru umur 7 coba main gitar klasik tapi cuma bentar doang gitu terus keluar 2 bulan doang terus keluar terus baru umur 11 belajar fingerstyle jadi dari 11 baru fingerstyle terus piano ditinggalin? oh enggak enggak tetap 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 tapi kalau baca note balok dari piano atau dari gitar? dari piano masih terus? masih soalnya aku melihat juga main pianonya yang main pianonya jago banget main gitarnya udah pasti dari umur 11 fingerstyle siapa yang dilihat pertama kalau fingerstyle? karena kan kalau umur 11 berarti sekarang umur 21 ya 10 tahun lalu ini berarti tahun 2012-an ya tahun segitu siapa yang lagi naik ya? sungajung udah pernah ketemu? udah 2 kali main bareng? enggak, dia belum kenal waktu itu oh maksudnya ketemu nonton terus gitu? kan sempat main di Indonesia juga kan? sempat main di Bandung, di Jakarta juga iya 2 kali waktu itu aku nonton konsernya dia terus sempat foto sekali gitu tapi waktu itu belum kenalan sebagai gitaris gitu tapi udah main waktu itu? akunya? udah latihan fingerstyle? udah umur 12-an kan berarti itu kenapa kepengen main fingerstyle? karena ngelihat dia doa? atau karena memang kesitu? iya sih pasti paling gede pengaruhnya karena ngelihat dia karena keren gitu terus juga mungkin karena waktu itu alat musik yang lagi keren itu gitar gitu kayak misalnya main gitar solo kayak misalnya yang main melodi dan lain-lain gitu kayak fingerstyle itu kan agak jarang kan dibandingkan sama piano solo oh iya iya jadi gitu selain sungajung siapa lagi yang dilihat? yang main fingerstyle? di luar juga banyak ya sekarang sih aku suka banyak gitu tapi waktu itu yang bener-bener menginspirasi aku sih untuk bermain seperti itu karena aku masih kecil juga ngelihatnya yang gak beda jauh kan tapi waktu belajar klasik tekniknya kan beda banget dengan main fingerstyle kayaknya kepake gak apa yang dipelajarin di klasik misalnya lagu klasik apa yang pertama dipelajarin dulu gitu misalnya lagu klasik pertama yang sama gak tau ya kayaknya romance semuanya gitu ya itu kan maksudnya cuma tiga jari gini doang gak ada independen kayak main rhythm itu bener-bener cuma tapi sekarang kan banyak banget ya orang-orang yang main rhythm gitu jadi ngulik terus gak yang lain-lain juga? waktu itu ngulik waktu itu kayak aku umur ya belasan gitu lah tapi kalo makin kesini aku udah arrange sendiri aja terus dalam membuat aransemen itu dimainkan terus ditulis apa gak pernah ditulis lagi? gak ditulis tapi direkam tapi gak pernah ditulis semua dalam partitur oh ditulis ya dalam tab aku yang bikin tabnya sendiri oh pake tab bukan notasi bukan oh tab tabnya juga bisa dimaksudnya buat public juga dijual atau gitu tinggal liat ke webnya atau kemana iya liat di description aku juga udah ada ya nah terus lagu pertama yang di di fingerstyle yang dipelajarin apa? tuh itu udah lama banget aku gak tau persis ya maksudnya yang di arrange pertama iya iya yang di arrange pertama di arrange pertama kayaknya lagu lagu pop yang maksudnya lagi terkenal banget lagunya Nicki Minaj itu udah langsung di udah ada di youtube langsung udah tapi bukan aku yang upload papa aku yang upload oh dari papa duluan yang mainan itu iya keren juga terus kan aku liat sampe bisa yang nonton banyak banget ya sampe lagu apa itu yang sampe belasan juta itu gimana itu sampe bisa begitu? oh itu ya aku sih bersyukur aja sih aku sendiri juga kalo ditanya gimana gak tau juga karena aku berkarya sesuai yang aku inginkan aja gitu tapi antara sesama pemain fingerstyle disini ada komunitasnya gak sih? kan kalo pemain gitar kita biasanya kan ngumpul tuh suka pemain jazz atau pemain rock gitu fingerstyle tuh ada gak sih komunitasnya? saling kenal gak sih? ada dulu aku sempet aktif di komunitas pinggirsa namanya IFGC Indonesian Pinggirsa Gitar Komunitas sekarang masih udah gak sekarang udah lah tau soalnya juga yang grupnya gak aktif atau kamu udah gak inget grup? kayaknya akunya yang jarang buka facebook soalnya itu di facebook oh di facebook iya soalnya dulu kan juga aku aktif di IFGC itu pas aku umur 12-13an juga sambil belajar gitu ya iya sambil belajar terus waktu itu pentalan-pentalannya juga sekarang udah pada kuliah gitu udah pada sibuk juga yang seangkatan main gitu siapa aja di Indonesia yang sekarang juga udah mereka punya istilahnya punya nama siapa aja yang seangkatan maksudnya seumuran? iya gak dia ada di grup itu dulu sama-sama terus tapi kayaknya mereka udah gak gitu aktif main gitar oh gitu ada yang namanya Tirta Leonardi terus Nergy Rahardi itu sih itu seangkatan terus kalau yang ceweknya Estefani gitu mereka semua gak main gitar lagi? main-main kayaknya main tapi udah gak gitu aktif kayaknya aku liatnya terus sekarang lebih banyak gitarnya daripada piano dong ya? iya nyanyi kamu nyanyi juga gak? gak gitu sih cuma iseng doang nah sekarang apa namanya latihan finger style terus latihan juga gak sih kamu kayak tangga nada dalam gitar misalnya orang main improvisasi gitu latihan juga sih gak? kalau lagi niat aja terus diiringin tetep ingin main sendiri aja? oh iya oh iya terus selain dengan latihan finger style sekarang gitar itu kan luas banget suka efek juga ya pastinya? main-main efek juga? iya waktu itu sih aku sempat belajar gitar elektrik oh main elektrik juga ya? iya tapi udah jarang kan sekarang finger style tapi punya elektrik juga? punya-punya soalnya dulu aku kan suka dengerin metal kayak Avenged Sevenfold oh berarti latihan teknik juga dong iya waktu itu nah kalau waktu nah sejak kapan pake finger picking sama thumb pick ini? sejak kapan? dari awal main klasik kan gak mungkin? iya enggak terus mulai lihat gitaris finger style terus pake atau memang kepengen atau gimana? iya setelah ngeliat waktu itu kebetulan Suhajung juga pake oh pake persis gini sistemnya? iya persis tapi abis itu dia udah gak pake lagi sekarang gak pake? iya sekarang udah gak pake lagi tapi aku pake terus karena emang kuku aku tuh agak lemah gitu jadi pertama tone gitarnya kurang gede kurang bold gitu terus juga kuku aku suka terkiki sendiri gitu bukanya bukanya lebih treble kalau pake? enggak ya malah ya? tergantung bahannya ya? iya ini sih plastik sih oh plastik jadi hampir sama kayak kuku sebetulnya ya? iya jadi lebih keras aranya kalau awalnya perpindahan dari gak pake apa namanya finger pick ini sama thumb pick ketika pake pertama kagok gak main? oh iya pastinya kagok kagok kan ya? kalau pas main elektrik yang metal gitu pake gak ini? oh enggak enggak tetep pake pick biasa? iya oh bisa juga? bisa oh latihan juga? iya susah juga itu iya sama aja kayak ini oke dipegang aja ya pengen tau sih pengen 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 aku sih gak bisa main main gaya seperti apa namanya? Josephine pengen tau contohnya aja gimana misalnya main rhythm sama main oh iya misalnya lagu apalah gitu misalnya nih di salah satu aransurman aku Yangko Rambe Yangko jadi misalnya kan ada bass bassline bassline kayak gini gitu gitu terus kalo disambahin sama perkusinya gitu jadi ini sama dengan bunyi yang ini ya jadi bukan independen berarti ya artinya oh oh iya kebetulan yang ini yang ini coba tuh lagi terus kalo ditambahin melodinya jadi ini ini open open C open C ya berarti rendah banget ya iya rendah banget otomatis juga ini nya lebih ringan ya bener nah cook-cook terusin dulu deh pengen lagi-lagi terusin oh iya gak itu sih gitu aja sih ya udah kalo gitu mumpung Yamko Rambe Yamko ikutan main deh lagunya sambil 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 ngeliat sampe selesai mainnya kan jadinya main di C ya AJ aja ya enak enak jahe Terima kasih telah menonton 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 Tentu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tentu Terima menonton 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 Terima menonton